Seorang ayah secara sadis mengenai putri kandungnya sendiri dengan cara menyabetnya dengan menggunakan parang. Pistiwa ini terjadi di Kampung 1, Desa Penanggukan, Duren, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Sabtu 15 Mei 2021 sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kapolres Oki AKBP Olam Syah Pelupesi melalui Kasubag Humas Pores Oki AKP Ganda Manik mengatakan pelaku adalah Iwan berusia 60 tahun yang tega menganyai korban bernama Anggita 18 tahun. Diceritakan AKP Ganda peristiwa tersebut dilatar belakangi saat korban hendak pergi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor tetapi dilarang oleh pelaku. Namun korban tak nekat pergi dan saat korban berada di atas sepeda motor tiba-tiba pelaku tersinggung dan langsung menyabet korban yang mengenai leher kiri dan pinggang korban dengan parang. Dugaan sementara pelaku memiliki gangguan mental ditambah putrinya ini diperkirakan sering jalan memakai sepeda motor tanpa seizin pelaku sebagai bapaknya.